Intro 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 Oke Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashwarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'ihsanin ila yaumid din Amma bakdu Bismillah, mari kita lanjut lagi, mari kita belajar lagi Belajar tentang apa saja Untuk meningkatkan kualitas diri kita Sekaligus menumbuhkan kesadaran Betapa ternyata ada sangat banyak hal yang kita tidak tahu Sehingga kita jadi lebih rendah hati Ini paradoknya orang belajar Belajar itu membuat kita lebih tahu Berarti kualitas diri kita meningkat Tapi sebaliknya juga membuat kita sadar bahwa Ternyata masih banyak hal yang kita belum tahu Ini disebut paradok karena berlawanan Dua hal ini Yang satu peningkatan Yang satu justru kesadaran kita itu ternyata belum apa-apa Dan ini berjalan seiring Kalau ada yang keliru di salah satu Kemungkinan keliru salah belajar kita Kok belajar lama tidak ada yang meningkat apa-apa Kemungkinan kita salah belajarnya Kok belajar lama terus kita merasa sudah pinter Sudah bisa Itu berarti alamat ada yang salah Karena setelah orang merasa sudah Itu biasanya dia berhenti Orang belajar itu Tambah belajar tambah ingin tahu lebih banyak Ini berarti mental pembelajar sejati Makanya di ngaji filsafat kita ada banyak tema macam-macam Mungkin teman-teman paham Mungkin juga tidak paham yang saya omongkan Tapi paling tidak teman-teman sadar bahwa Ternyata ada banyak hal yang saya belum paham Ini membantu kita untuk tidak sombong Tidak merasa bisa Tidak merasa tinggi Tidak merasa pinter Sering saya sampaikan bahwa Kesadaran bahwa saya masih harus banyak tahu banyak hal itu menguntungkan Karena dengan itu kita semangat untuk belajar lagi Belajar lagi Sebenarnya ini pasti kalian dapatkan kalau serius belajar Kecuali yang tidak serius Orang serius belajar itu Begitu dia paham Saat itu juga dia sadar Ada banyak hal lain yang harus dia pelajari lagi Sering saya ilustrasikan Begitu kalian dapat informasi apa Misalnya dapat informasi Teman sekelasmu jadian Misalnya Itu kan info baru Kamu tahu sesuatu Setelah itu kan kamu terus jadi banyak tanya Lu itu nembaknya kapan Ada pacarannya tidak Itu ada Mak jomblangnya tidak Itu kapan mulai jatuh cinta Selama ini bareng-bareng Terus ini Ini kan terus kamu jadi banyak tanya Kemarin tidak banyak pertanyaan Tapi begitu kamu dapat pengetahuan Banyak pertanyaan muncul Terus kamu sadar Ah ternyata aku ini tidak tahu apa-apa Temanku ternyata lebih lincah selama ini Itu kan kesadaran Baru bahwa Saya lebih banyak tidak tahu apa-apa Kemarin mungkin kalian Seperti tema kita bulan ini Kalian ngertinya ya soal Cinta alam itu ya begitulah Kalian merasa sudah tahu Tapi begitu banyak belajar Oh iya ya ada teori ini Teori itu Konsep ini Konsep itu Terus kalian tambah sadar Ternyata saya belum apa-apa Materinya tidak paham Ternyata tidak apa-apa Tapi jiwamu Tercerahkan oleh kesadaran Bahwa kita itu ternyata Ya masih banyak hal yang tidak tahu Nah kalian selamat Kemudian dari kesombongan Karena manusia itu kalau sombong Tidak pantas Tidak kompatibel Tidak ada Orang yang kerasan dekat dengan orang sombong Di level apapun Baik Kita lanjutkan ya pelajaran kita Malam hari ini Itu tadi pengantarnya Saya khawatirnya teman-teman Yang rajin ngaji terus Pelan-pelan mulai merasa Tinggi Merasa bisa Merasa lebih baik Lebih bagus dari yang lain Mungkin sekali-sekali Boleh diulang lagi Sesi ketika kita Mengkaji Kitabnya Imam Ghazali Yang judulnya Al-Kasfu wa-tabiyin Fi hururil khulki ajmain Ini kitab yang mengungkap Orang-orang yang tertipu Nah itu nanti ada satu bab Yang berhubungan dengan orang pinter Ulama Seperti apa ketertipuannya ulama Disitu banyak dijelaskan Kalian kan juga termasuk orang yang punya ilmu Ya masuk kategori pencari ilmu Ya masuk kategori alim Maka Coba cek Jangan sampai kalian termasuk Orang yang tertipu Nah itu sudah adalah Di Ngeji Filsafat sudah lama Boleh diulang-ulang untuk Menasehati diri kita Baik Ke materi ini ya Ini materinya agak panjang Saya pengantarnya panjang Malam hari ini Kita belajar Teori Dari Beliau Itu gambarnya luar biasa Ini filosof Mungkin juga bisa kita sebut Selain aktivitas kefilsafatannya Beliau juga Bisa kita sebut musisi Beliau beberapa kali berkolaborasi Dengan Beberapa Artis musisi Yang terkenal Dengan baik Kalian kenal baik Tulisannya Bjork Nah itu Dia juga pernah berkolaborasi Meskipun dalam aspek Teoritisnya Kayak kemarin saya bikin Sairnya Yon Fales yang nyanyi Beliau seperti itu Tapi dengan banyak musisi Dia tetap Tidak selevel Saya sih Yon saya cuma iseng Beliau serius Jadi musisinya Tapi Kontribusi besar beliau Tetap di Pemikiran-pemikiran beliau Yang berhubungan dengan Ekologi Nama beliau Timothy Martin Dari Inggris London Rice University Masih hidup saat ini Kalau ada yang mau ketemu Boleh Yuk kesana Atau beliau kalian undang kesini Cuma saya tertarik Karena gagasan-gagasan beliau menarik Beliau nulis Buku antara lain Yang judulnya Dhak ekologi itu Nanti ada banyak lagi Buku-buku tentang ekologi Punya cara pandang yang khas Kelahiran 6-8 Jadi masih Belum terlalu sepuh Kemudian Yau beliau Beberapa kali ngajar Tidak hanya di London Pernah juga di New York Dan sekarang terkenal Sebagai Filosof Ahli ekologi Isu yang beliau Lontarkan banyak Salah satunya Dhak ekologi Ini menarik ya Istilahnya Dhak ekologi yang gelap Apa sih maksudnya Dhak ekologi Ini Mari kita belajar Malam hari ini Baik Bismillah Saya Saya awali dari Alirannya Kalau dalam Filosofat Beliau ini Bisa dikategorikan Masuk aliran Namanya Spekulatif Realism Atau Realisme Spekulatif Istilah Dalam Filosofat Kalau bahasa Arabnya Realisme Spekulatif Itu Al-waki'iyah Atta'am Amuliyah Biar kelihatan Religius Kita pakai Bahasa Arab Kalau pakai Realisme Spekulatif Kamu Mengkerut Filosofat Sekali Barat Sekali Kalau di Arabkan Spekulatif Realisme Itu Al-waki'iyah Atta'am Amuliyah Jadi Spekulatif Realisme Ini Satu Kritik Terhadap Pandangan Filosofat Sebagian Besar Filosof Barat Bahkan Sampai Era Postmodern Yang Menganggap Bahwa Dunia Itu Hanya Sebatas Persepsinya Manusia Jadi kan Belakangan Banyak Filosofat Filosofat Yang Coraknya Subjektif Bahwa Dunia Ini Sejauh Kita Pandang Saja Itu Diawali Dari Immanuel Kan Dan Kawan-kawan Yang Punya Istilah Dusting Ansih Jadi Contohnya Begini Yang Dusting Ansih Misalnya HP ini HP ini Apa Adanya Itu Kita Tidak Tau Yang Ada Selalu HP Ini Menurut Saya Ada Tidak HP Di Luar Pengetahuan Manusia Kalau Bagi Alirannya Immanuel Kan Dan Kawan-kawan Ya Tidak Ada Selalu Jatuhnya HP Ini Versi Saya Jadi Seringkali Saya kasih Pertanyaan Trik Seperti Ini Misalnya Candi Poro Putur Sebesar Itu Seandainya Tidak Ada Satupun Orang Di Dunia Tau Ada Tidak Candi Itu Kalian Bilang Ada Kan Karena Sudah Tau Lo Ini Dunia Tidak Ada Yang Tau Bahwa Ada Candi Disitu Itu Kalau Alirannya Immanuel Kan Dan Kawan-kawan Yang Nanti Dikenal Sebagai Fenomenalisme Dia Akan Jawab Tidak Ada Karena Adanya Itu Tergantung Persepsi Kita Kalau Tidak Ada Satupun Orang Yang Tau Dia Akan Diputuskan Oleh Kita Sebagian Tidak Ada Jadi Ini Kebalikannya Aliran Realisme Ada Atau Tidak Adanya Sesuatu Itu Sifatnya Objektif Tergantung Objeknya Tidak Tergantung Subyek Kita Manusianya Nah Makanya Nanti Aliran Yang Disebut Realisme Dan Sifatnya Spekulatif Jadi Nanti Aliran Realisme Spekulatif Ini Mengkritik Antroposentrisme Antroposentrisme Itu Apa-apa Kok Ukurannya Manungso Kayak Tadi Ada Tidak Saja Tergantung Persepsinya Manusia Ini Namanya Antroposentris Jadi Jatuhnya Bisa Seperti Banyak Aliran Belakangan Postmodern Yang Subyektif Alapak Apa-apa Itu Tergantung Manusia Manusianya Nggak Baik Ya Baik Manusianya Setuju Ya Jalan Kalau Tidak Itu Namanya Antroposentris Kalau Ariran Realisme Tidak Begitu Jadi Alam Semesta Realitas Ini Ya Ada Yang Dipahami Manusia Tapi Ada Banyak Lagi Yang Tidak Terpahami Oleh Manusia Kalau Alam Semesta Ini Hanya Sebatas Konstruksi Pikirannya Manusia Ya Berarti Alam Ini Sempit Saja Padahal Alam Ini Sangat Luas Sangat Dalam Bahkan Terhadap Hal Yang Kita Anggap Ngerti Itu Apa Ya Kita Benar-benar Ngerti Kan Pengertian Kita Hanya Sejauh Pemahaman Kita Saja Eh Nanti Ini Ada Hubungannya Dengan Alam Jadi Itu Nanti Diketawakan Sama Timothy Martin Itu Kalau Ada Orang Berteori Ekologi Yang Daki Daki Seolah-olah Dia Ngerti Tentang Alam Padahal Apa Ya Begitu Kita Juga Tidak Tahu Nah Ini Makanya Aliran Ini Jadi Disebut Spekulatif Realism Realisme Spekulatif Baik Diawali Dari sini Biar Nanti Jelas Pikirannya Beliau Nah Dalam Realisme Spekulatif Itu Nanti Ada Beberapa Tokoh Timothy Martin Ini Nanti Mengikuti Teori Dari Graham Harmon Namanya Object Oriented Ontology Nanti Pelan-pelan Dulu Nah Jadi Spekulatif Realisme Itu Ada Empat Tokoh Besarnya Yang Pertama Quentin Milesio Graham Herman Ray Bresio Dan Ian Berges Kalau Milesio Dia Nulis Buku Judulnya After Finijud Jadi Ini Yang Saya Bilang Tadi Bahwa Dunia Itu Tidak Sebatas Pikiran Kita Bahkan Beliau Punya Konsep Kontingensi Radikal Segala Sesuatu Bisa Berubah Dan Kita Kan Biasa Manusia Itu Berteori Pola-pola Alam Semesta Seperti Ini Tapi Dia Punya Teori Polanya Alam Itu Tidak Sebatas Itu Bisa Berubah Tiba-tiba Kita Berteori A Bisa Tiba-tiba Alam Itu Berilakunya B Kalian Pinginnya Tidak Sumuk Tapi Terpaksa Sekarang Sumuk Luar Biasa Padahal Ini Harusnya Sudah Hujan Tiap Hari Ternyata Tidak Hujan Itu Jangan Dimarahi Itulah Alam Jadi Keterbatasan Teori Kita Tidak Selalu Bisa Menjangkau Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dengan Alam Itu Pun Nanti Kita Bikin Teori Lagi Oh Sekarang Mungkin Terbalik Alam Itu Bulan Bulan Oktober Itu Berarti Masih Panas Berarti Nanti Hujannya Bulan Apa Bisa Saja Ketika Kita Sudah Meramal Hujannya Bulan Apa Besok Hujan Terus Hujan Terus Kita Ganti Teori Berarti Sekarang Sudah Musim Hujan Besok Panas Lagi Terus Lama Itu Bisa Saja Begitu Itulah Alam Itu Yang Disebut Kontingensi Radikal Makanya Kan Kemarin Banyak Orang Wah Sebentar Lagi Kiamat Ya Tidak Kiamat Kiamat Seolah Wah Ini Pemanasan Global Ini Mungkin Kita Tinggal Berapa Tahun Lagi Ya Bisa Ya Bisa Anda Itu Namanya Kontingensi Radikal Ini Yang Nanti Boleh Teman Teman Baca After Finijud Tulisannya Quentin Meleso Kalau Graham Harman Dia punya Teori Object Oriented Ontology Jadi Ontology Yang Berorientasi Objek Maksudnya Apa Segala Sesuatu Itu Punya Eksistensi Sendiri Punya Esensi Sendiri Dan Tidak Selalu Bisa Kita Akses Atau Akses Dipahami Oleh Yang Lain Jadi Segala Hal Apakah Itu Makhluk Hidup Atau Makhluk Tidak Hidup Itu Dia Mandiri Dengan Hidup Hidup Sendiri Jadi Namanya Object Oriented Ontology Maka Kalau Kita Ingin Memahami Sesuatu Berdasarkan Objek Tidak Berdasarkan Subyek Jadi Tidak Versiku Selama Ini Nanti Kalau Ditarik Ke Pemahaman Tentang Alam Banyak Pemahaman Tentang Alam Itu Subyek Oriented Termasuk Kita Belajar Tentang Alam Itu Untuk Kepentingan Manusia Dengan Kacamata Manusia Kita Kita Seolah Tau Yang Lebih Baik Itu Ini Untuk Alam Padahal Mungkin Tidak Begitu Jadi Fokus Pada Objeknya Makanya Disebut Object Oriented Ontology Nanti Kita Lihat Timothy Martin Itu Ada Disini Melanjutkan Konsepnya Graham Herman Nanti Ada Kelompok Filosof Yang Beraliran Object Oriented Ontology Biasanya Disingkat OOO Coba Kalian Cari Aku Klik Nanti Yang Ada Tulisan O3 Itu Bukan Logo Mobil Tapi Itu Object Oriented Ontology Lanjut Nanti Toko Ketiga Namanya Ray Brezier Ini Juga Toko Spekulatif Realisme Dia Menggagas Nihilisme Spekulatif Nihilisme Spekulatif Itu Realitas Itu Acak Dan Manusia Tidak Boleh Merasa GR Dirinya Paling Penting Jadi Gunung Meletus Tsunami Dan Sebagainya Itu Lautnya Gunungnya Tidak Mikir Kita Kamu Jangan GR Jadi Dia Tidak Mempertimbangkan Kita Dia Punya Mekanismenya Sendiri Jadi Selama Ini Kan Sering Wah Ini Alam Menghukumku Tidak Juga Alam Punya Mekanismenya Sendiri Kamu Saja Yang Pas Ada Gunung Meletus Ada Dekat Situ Jadi Itu Yang Nanti Di Teori Nihilisme Spekulatif Manusia Punya Eksistensinya Sendiri Alam Punya Eksistensinya Sendiri Dan Realitas Itu Berkembangnya Acak Tidak Serapi Yang Ada Di Pikiran Kita Kemudian Ada Kalau Teman-teman Tertarik Namanya Ayan Berges Dia Punya Konsep Alien Fenomenologi Nah Alien Fenomenologi Itu Kita Memahami Pengalaman Dari Sudut Pandang Objek Ini Ini Apa Mungkin Contoh Kasarnya Kalau Kalian Misalnya Lihat Ayam Lihat Kucing Kira-kira Sudut Pandangnya Kucing Itu Gimana Kalau Dia Tak Godain Kayak Gitu Dia Apa Terus Kalau Dia Mau Tak Sembelih Itu Yang Ada Dipikirannya Apa Kalau Dia Itu Namanya Alien Fenomenologi Selama Ini Kan Kita Selalu Bermain Dengan Perspektif Kita Jadi Wow Ini Kucing Ini Kok Bertengkar Terus Ribut Saja Itu Perspektif Kita Manusia Mungkin Bagi Dia Itu Bukan Ribut Itu Kemesraan Itu Jadi Itu Namanya Alien Fenomenologi Coba Sudut Pandang Mereka Sendiri Jangan Sudut Pandang Kita Kadang-kadang Manusia Itu Usil Mengintervensi Yang Nanti Kata Timothy Merton Intervensinya Manusia Itu Justru Lebih Sering Mengacaukan Mereka Nah Baik Ini Basic Teorinya Nah Timothy Merton Mengikuti Kelompok Object Oriented Ontology Yang Tadi Graham Harmon Tadi Fokusnya Pada Objek Semua Objek Apakah Itu Benda Mati Makhluk Makhluk Hidup Bahkan Konsep Konsep Di Kepala Kita Kata Graham Harmon Punya Eksistensi Dan Realitasnya Sendiri Jadi Terlepas Dari Persepsi Manusianya Ini Yang disebut Tadi Object Oriented Ontology Cirinya Empat Yang Pertama Objek Nyaman Diri Jadi Bukan Objek Menurut Saya Objek Apa Adanya Ciri Kedua Objek Oriented Ontology Itu Kita Tidak Pernah Sepenuhnya Mengenali Objek Itu Kenapa Yang Kita Pahami Selalu Reduktif Versi Kita Dan Versi Kita Itu Pasti Tidak Sama Dengan Hakikat Benda Itu Apa Adanya Jadi Ya manusia Itu Canggih Dengan Akal Budinya Membaca Sesuatu Tapi Tetap Kita Juga Harus Sadar Akal Budi Kita Itu Keterbatasannya Banyak Jangankan Memahami Alam Yang Mungkin Agak Jauh Eksistensinya Dengan Kita Memahami Teman Sebelahmu Bahkan Sakos-kosanmu Saja Mungkin Kamu Juga Tidak Seutuhnya Padahal Itu Sudah Bertahun Tahun Bareng Misalnya Bahkan Mungkin Hari Ini Kamu Memahami Apa Besok Pemahamanmu Bisa Berubah Karena Dia Juga Berubah Jadi Ini Kalau Perspektif Objek Oriented Untologi Kita Tidak Pernah Bisa Memahami Sesuatu Sepenuhnya Makanya Tidak Perlu Mengeluh Kalau Susah Sekali Aku Memahamimu Itu Wajar Kenapa Ya Karena Perspektif Kita Tidak Pernah Bisa Menyentuh Objek Sampai Ke Akar Akarnya Secara Utuh Perspektif Kita Itu Kan Kacamata Kita Kalau Pas Kita Pakai Kacamata Ijo Warna Segala Sesuatu Jadi Ijo Dulu Pernah Saya Sebutkan Ada Cara Pandang Titik Pandang Dan Sudut Pandang Itu Sudah Membatasi Objek Kalian Membaca Ngaji Filsafat Cara Memandangmu Bagaimana Cara Memandang Itu Memandang Teori Apa Kacamata Apa Mungkin Cara Memandang Titik Pandangmu Bagian Mana Yang Pas Kamu Lihat Apa Cuma Lihat Anu Saja Santri Ngajinya Saja Lihat Pak Faiz Saja Lihat Masjid Kesimpulannya Bisa Beda Dan Sudut Pandang Cara Melihatnya Dari Bagian Mananya Yang Dilihat Peserta Ngajinya Melihatnya Dari Aspek Cara Duduknya Misalnya Kesimpulannya Mesti Beda Dengan Ada Yang Melihat Berapa Persen Dapat Kopi Berapa Persen Tidak Ini Yang Disebut Cara Pandang Titik Pandang Sudut Pandang Yang Dilihat Sama Tapi Bisa Berbeda Kesimpulan Karena Caranya Beda Dan Manusia Selalu Begitu Itu Yang Membatasi Kita Bisa Memahami Sesuatu Sepenuhnya Maka Objek Tidak Sepenuhnya Bisa Kita Kenali Nah Dalam Konsep Objek Oriented Ontologi Ini Nanti Nanti Dibedakan Empat Ada Objek Nyata Ada Objek Sensual Sensual Bukan Yang Saru-Saru Sensual Itu Yang Bisa Diakses Oleh Panca Indra Itu Ospek Sensual Nah Jadi Objek Nyata Itu Misalnya HP Ini Apa Adanya Real Objek HP Ini Sejauh Yang Saya Persepsi Itu Namanya Sensual Objek Jadi Yang Ada Di Pikiran Kita Sejauh Yang Kita Amati Itu Sensual Objek Tuhan Apa Adanya Dan Tuhan Menurut Saya Nah Itu Beda Sudah Ada Kualitas Nyata Real Kualitis Dan Kualitas Sensual Sensual Kualitis Ciri-cirinya Yang Hakiki Dan Ciri-ciri Yang Bisa Saya Akses Dengan Panca Indra Aku Apa Adanya Dan Aku Menurutmu Itu Mungkin Jauh Berbeda Kalau Sudah Menurutmu Itu Tadi Cara Pandang Sudut Pandang Titik Pandang Mempengaruhi Kalian Yang Benci Saya Aku Apa Adanya Itu Yang Kelihatan Jelek nya Saja Kalian Yang Senang Dengan Saya Aku Apa Adanya Itu Kelihatannya Baik Saja Maka Jelek Saja Dan Baik Saja Itu Sebenarnya Bukan Aku Apa Adanya Tapi Aku Menurutmu Itu Itu Yang Disebut Real Qualities Dan Sensual Qualities Jadi Ini Nanti Dibedakan Dua Itu Kemudian Object Oriented Ontology Itu Anti Reduksionismo Tidak Mau Mereduksi Reduksi Itu Ada Dua Nanti Reduksi Relasi Dan Reduksi Komponen Malam hari ini Istilahnya Macem-macem Kayak tadi Rumusnya Ya Paham Tidak Paham Dianggap Paham Saja Paling tidak Sekarang Kamu sadar Tidak Berani Sombong Ternyata Saya Banyak Tidak Paham Itu Sudah Pahala Besar Ngaji Ini Membuatmu Tidak Sombong Anti Reduksionisme Jirinya Dua Ada Reduksi Relasi Dan Reduksi Komponen Reduksi Relasi Sesuatu Kita Pahami Sehubungan Dengan Sesuatu Yang lain HP Ini Penting Menurut Saya Ini Relasi Namanya HP Ini Tidak Ada Gunanya Merusak Menurut Guru Saya Yang Sana Ini Relasi Jadi Memahami Sesuatu Sehubungan Dengan Apa Ini Biasanya Mereduksi Barang Itu Apa Adanya Kalau Reduksi Komponen Itu Dari Keutuhan HP Ini Teman-teman Hanya Melihat Satu Komponen Saja Padahal Ini Ada Manfaatnya Ada Ruginya Ada Negatifnya Ada Positifnya Kamu Hanya Lihat Negatifnya Ini Reduksi Komponen Ada Layarnya Ada Casing Ada Macam-macam Isinya Kamu Hanya Lihat Casing Saja Itu Namanya Reduksi Komponen Manusia Itu Lengkap Yolahir Yobatin Tapi Kamu Hanya Melihat Aspek Apanya Saja Itu Namanya Reduksi Komponen O O Ini Anti Reduksionisme Anti Itu Berarti Sangat Menyadari Pandangan Apapun Tentang Sesuatu Itu Sifatnya Reduktif Jangan Dianggap Itu Final Biarkan Objek Jadi Dirinya Sendiri Oke Ya Berarti Sudah tahu Sekarang Medannya Malam Hari Ini Kita Ada Di Spekulatif Realism Di Cluster Objek Oriented Ontologi Sekarang Baru Masuk Ke Ekologi Bagaimana Objek Oriented Ontologi Ini Ketika Membahas Alam Ekologi Nah Timothy Martin Ini Nulis Buku Yang Judulnya Ekologi Without Nature Ini Menarik Ya Ekologi Itu Tentang Alam Ekosistem Malah Beliau Punya Konsep Ekologi Tanpa Alam Terus Bahas Apa Tapi Ini Sebenarnya Maksudnya Begini Ekologi Without Nature Seringkali Konsep Tentang Alam Itu Menghalangi Kita Memahami Alam Yang Sebenarnya Jadi Nature Disitu Sebenarnya Maksudnya Konsep Tentang Nature Jadi Gagasan Tentang Nature Tentang Alam Sering Jadi Penghalang Kita Untuk Memahami Alam Yang Sebenarnya Nanti Timothy Martin Ini Menertawakan Kita Yang Sering Mungkin Terpengaruh Oleh Novel Novel Cerita Cerita Bahwa Alam Itu Harmonis Alam Itu Betapa Indahnya Ciptaan Allah Yang Luar Biasa Iya Sih Itu Tapi Tidak Hanya Itu Saja Alam Juga Mengerikan Alam Juga Kadang Menyusahkan Kita Alam Juga Itu Yang Dimaksud Nanti Arahnya Kedak Ekologi Itu Kesitu Jadi Konsep Kita Tentang Alam Kata Timothy Martin Kadang Kadang Terlalu Romantis Terlalu Harmonis Alam Tidak Sesempit Itu Itu Yang Kadang Membuat Kita Berjuang Mati Matian Ayo Kita Kembalikan Keharmonisan Alam Keharmonisan Yang Kayak Gimana Apa Alam Itu Memang Sudah Harmonis Itu Pertanyaan Pertanyaan Yang Diajukan Nanti Dalam Dark Ekologi Ya Mungkin Baik Dari Aspek Ini Tapi Bisa Dalam Konteks Tertentu Tidak Jadi Maka Saran Dia Ekologi Without Nature Ayo Kita Dekonstruksi Konsep Kita Tentang Alam Kenapa Didekonstruksi Ya Karena Konsep Kita Tentang Alam Yang Lama Itu Bukan Berarti Salah Tapi Reduktif Reduktif Itu Kurang Luas Jadi Dekonstruksi Itu Begini Contohnya Ini Sebenarnya Mengambil Dari Gagasanya Filosof Namanya Derrida Dulu Pernah Kita Bahas Juga Derrida Jadi Misalnya Ini Kacamata Teman Teman Mendefinisikan Kacamata Ini Hanya Sebagai Alat Untuk Melihat Membantu Penglihatan Terus Teman-teman Sudah Pak Itu Definisi Yang Paling Benar Sudah Lengkap Sudah Padahal Kita Lupa Ini Kan Jadi Alat Bantu Penglihatan Kalau Dihubungan Dengan Kita Mungkin Yang Susah Membaca Karena Matanya Sudah Plus Atau Min Tapi Bagi Penjual Kacamata Opi Ini Alat Untuk Melihat Kan Bukan Bagi Penjual Kacamata Kacamata Adalah Dagangan Ya Kan Bagi Adikmu Yang Kecil Kacamata Bisa Jadi Mainan Mungkin Bagi Artis Tertentu Kacamata Itu Gaya Loh Kamu Tadi Begitu Mantepnya Mendefinisikan Kacamata Sebagai Alat Untuk Melihat Itu Versimu Orang Lain Di Situasi Yang Berbeda Bisa Punya Definisi Yang Berbeda Kopiah Itu Menurutmu Apa Tutup Kepala Kan Gitu Nanti Yang Lain Ini Sunnah Pak Begitu Nanti Ada Yang Mendefinisikan Ini Budaya Pak Luhur Bangsa Pak Bisa Banyak Sekali Mana Tentang Kopiah Jadi Seringkali Konsep Kita Pemahaman Kita Justru Menghalangi Kita Memahami Secara Utuh Tentang Sesuatu Kalau Kita Terbuka Kita Bisa Memahami Secara Lebih Luas Maka Caranya Dekonstruksi Dekonstruksi Begitu Kita Sampai Pada Kesimpulan Kita Bongkar Lagi Menuju Kesimpulan Selanjutnya Yang Lebih Luas Oh iya Pak Kemarin Saya Definisikan Hanya Sebagai Alat Untuk Membantu Penglihatan Kacamata Itu Ternyata Saya Lupa Dia Ada Hubungannya Dengan Penjual Kacamata Definisinya Jadi Luas Jadi Itu Namanya Didekonstruksi Tentang Alam Juga Begitu Seringkali Manusia Itu Harusnya Mengkonservasi Alam Berjuang Memperbaiki Situasi Ekologis Misalnya Tapi Justru Yang Dia Lakukan Adalah Memperjuangkan Konsepnya Tentang Alam Isi Seminar Seminar Debat Debat Tentang Konservasi Alam Yang Bagus Begini Yang Bagus Begitu Ini Yang Disebut Konsep Yang Memenjara Makanya Kata Beliau Ekologi Without Nature Sudah Tidak Perlu Terlalu Banyak Konsep Tentang Alam Mari Kita Bergaul Langsung Dengan Alam Karena Alam Itu Tidak Sekaku Itu Definisinya Dia Luas Disitulah Pentingnya Nanti Setelah Dekonstruksi Kita Bikin Ekologi Yang Lebih Realistis Jadi Ini Menurut Beliau Makanya Beliau Punya Kalimat The Ekological Crisis Is A Crisis Of Our Own Perception And Understanding Krisis Ekologi Itu Ya Sebagian Besar Krisis Dari Persepsi Dan Pemahaman Kita Karena Kadang-kadang Krisis Atau Tidak Tergantung Persepsi Kita Padahal Mungkin Bahaya Tapi Kita Mendefinisikannya Biasa Itu Belum Bahaya Problem Sampah Begitu Akutnya Tidak 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 Yang Memunyikan Itu Jadi Sebenarnya Yang Krisis Itu Pikiran Kita Jadi Ya Kalau Bahasa Kasarnya Menurut Timothy Morton Itu Yang Sering Tak Waras Itu Kita Manusia Jadi Dikasih Akal Budi Tapi Pikiran Kita Yang Ngaco Nah Ini Ada Quote Yang Berhubungan Dengan Anu Tadi Konsep Tadi Kata Beliau Setiap Kita Menggambar Satu Kotak Ini Menggambar Satu Kotak Itu Mengkategorikan Sesuatu We Also Drawing A line In The Sand Kita Juga Berarti Membatasi Sesuatu Itu Dari Yang Lain Cutting It From The Celtic Blur Of Being Memutusnya Dari Apa Keburaman Yang Acak Dari Sesuatu Contohnya Gini HP Ini Begitu Kita Definisikan Dia Alat Komunikasi Maka Kita Membatasi Keberadaannya Sebagai Banyak Hal Lain Padahal Dia Hakikatnya Mungkin Tidak Hanya Alat Komunikasi Bisa Saja Ini Gaya Buktinya Kamu Tiap Tahun Ganti HP Meskipun Beli Second Berarti Tidak Ada Hubungannya Masih Bisa Dipakai Komunikasi Tidak Begitu Kamu Definisikan Sesuatu Kamu Biasanya Membatasi Dirinya Itu Yang Tadi Disebut Konsep Itu Sering Memenjara Kita Mungkin Tidak Alat Komunikasi HP Ini Apa Bisa Bukan Komunikasi Bisa Bisa Dipakai Ngelempar Kamu Bisa Dipakai Garuk Garuk Kalau Gatel Ya Bisa Cuma Karena Kamu Batasi Dia Harus Alat Komunikasi Ya Hanya Untuk Itu Kamu Perlakukan Jadi Ya Kayak Kita Zaman SD Dulu Penghapus Itu Untuk Menghapus Tulisan Di Paban Tapi Pada Saatnya Ini Senjatanya Para Guru Kalau Kamu Ngantuk Dilempar Set Ini Kan Berarti Ya Berarti Dia Untuk Menghapus Tulisan Plus Untuk Membangunkan Murid Yang Tidur Misalnya Itu Kan Yang Selama Itu Terus Ketika Kita Mengkonsep Kita Batasi Sehingga Yang Untuk Membangunkan Murid Yang Tidurnya Tidur Masuk Jadi Setiap Kali Lahir Teori Setiap Kali Lahir Konsep Itu Kita Sebenarnya Sedang Memenjara Obyek Padahal Mungkin Pikiran Kita Itu Kan Memang Mainnya Begitu Itu Yang Kemarin Saya Sebut Manusia Selalu Memaknai Kalau Dulu Kita Belajar Ada Filosof Namanya Polriker Ada istilah Polisemi Polisemi Itu Orang Itu Lihat Sesuatu Itu Langsung Memenjaranya Dengan Konsep Yang Ada Di Kepalanya Tukang Kayu Lihat Pohon Wah Ini Bagus Ya Kalau Dibuat Furniture Dibuat Kursi Dibuat Bagus Ini Buat Shooting Lagu Terus Sambil Muter Muter Jadi Pohon Itu Kita Kerangkai Dengan Konsep Kita Yang Ada Di Kepala Kita Nah Tentang Alam Juga Begitu Kita Sering Memenjara Dan Terpenjara Dalam Konsep Sehingga Sulit Kita Memahami Objek Apa Adanya Termasuk Pada Alam Lanjut The More We Analyze The More Ambiguous Thing Become Tambah Kita Analisis Tambah Ruwet Situasinya Jadi Manusia Itu Memang Hobinya Membuat Ruwet Segala Sesuatu Jadi Analisis Itu Seringkali Melupakan Relasi Yang Luas Manusia Itu Ketika Menganalisis Sesuatu Itu Biasanya Terus Terjebak Pada Tautologi Tautologi Jadi Tautologi Itu Mungkin Bahasa Kasarnya Akal Akalan Saja Dari Akal Ke Akal Seringkali Malah Tidak Menyelesaikan Masalah Tapi Malah Nambah Masalah Nah Itu Problem Kita Akal Itu Penting Tapi Kalau Akal Akalan Capek Kamu Bermain Main Dengan Apa Analisis Analisis Yang Seringkali Malah Sesuatu Yang Jelas Jadi Ambigo Baik Oke ya Itu Basis-basis Awal Sebelum Kita Memahami Dark Ekologi Lanjut Timothy Martin Juga Menulis Buku Yang Judulnya Magical Realism Realism Magis Ini Menarik Nanti Kalau Kalian Kaitkan Dengan Budaya Budaya Timur Termasuk Kita Di Indonesia Termasuk Jawa Beliau Punya Teori Begini Alam Ini Merupakan Sesuatu Yang Penuh Misteri Yang Lebih Dari Sekedar Apa Yang Dapat Kita Pahami Secara Rasional Atau Empiris Dalam Realisme Magis Realitas Itu Campuran Dari Yang Nyata Dan Yang Tidak Terlihat Yang Seringkali Kita Tidak Bisa Memahami Sepenuhnya Ada Dimensi Misterius Di Alam Sekeliling Kita Melampaui Pemahaman Empiris Dan Rasional Ini Menarik Kalau Ini Yang Ngomong Orang Biasa Mesti Nganggepnya Alah Keletnik Kayak Gitu Yang Ngomong Filosof Kamu Tidak Berani Banta Jadi Tapi Beliau Memang Bilang Alam Itu Tidak Sesempit Pemahaman Empiris Rasional Kita Yang Seolah Kita Paham Apa Kita Paham Beneran Kalian Kan Selalu Membunyikan Versimu Seperti Tadi Nah Berdasarkan Asumsi Ini Terus Timothy Merton Ingin Kita Pikirkan Kembali Cara Kita Menghadapi Alam Manusia Itu Selama Ini Terlalu Merasa GR Merasa Tinggi Dia Merasa Bisa Mengendalikan Semuanya Dia Dia Merasa Bisa Mengatur Semuanya Dia Lupa Bahwa Dirinya Bagian Dari Alam Jadi Ini Teori Ini Nanti Disebut Realisme Magis Kita Juga Sama Misteriusnya Dengan Alam Sebagaimana Kita Sulit Sekali Memahami Diri Kita Dan Manusia Seperti Itu Juga Dalamnya Kalau Kita Memahami Alam Meskipun Kemarin Kemarin Kita Mensimplifikasi Saja Menganggap Sudah Tahu Sudah Ngerti Sudah Paham Konsep Ini Yang Disebut Realisme Magis Dari Realisme Magis Inilah Nanti Baru Kita Masuk Ke Ekologi Jadi Ekologi Gelap Ini Mulai Cara Berfikir Alternatif Nanti Yang Kita Sebut Dak Ekologi Jadi Dak Ekologi Itu Mari Kita Sadari Hubungan Kita Dengan Alam Itu Sifatnya Kompleks Ambigu Dan Tidak Selalu Positif Dak Ekologi Ini Mengkritik Ekologi Yang Idealis Jadi Apa sih Ekologi Idealis Itu Ekologi Yang Menganggap Wah Ini Alam Semesta Ini Harus Diharmoniskan Lagi Menganggap Bahwa Manusia Bisa Mengembalikan Keharmonisan Alam Menganggap Mari Kita Back to Nature Ini Kalau Bahasanya Merton Itu GR Nya Manusia Jadi Apa Ya Kita Sebisa Seideal Itu Apa Ya Kita Sepowerful Itu Untuk Memperbaiki Segala Kerusakan Di Muka Bumi Ini Semudah Itu Jadi Makanya Disebut Dak Kemarin Kemarin Banyak Ekologi Tapi Sifatnya Idealis Padahal Kata Beliau Hubungan Kita Dengan Alam Itu Kompleks Ada Positifnya Tapi Ada Negatifnya Ambigu Kadang-kadang Yang kita Anggap Negatif Itu Positif Yang kita Anggap Positif Itu Negatif Gunung Meletus Kita Mendefinisikannya Menyusahkan Tapi Mungkin Bagi Orang Tentu Mengembirakan Sebentar Lagi Pasir Keluar Banyak Kan Bisa Begitu Bagi Bagi Yang Ada Disana Wah Ini Bencana Ini Sulit Ini Wah Saya Harus Ngungsi Ini Tapi Bagi Kalian Yang Jauh Wah Lumayan Kapan-kapan Kesana Wisata Lihat Gunung Meletus Itu Betapa Ambigunya Hubungan Kita Dengan Alam Ada Tsunami Yang Kena Tsunami Bencana Besar Yang Punya Kanal Berita Wah Ini Berita Besar Ya Kan Jadi Ambigu Tidak Sesimpel Bayangan Kita Wah Ini Sungai Sungai Kok Penuh Dengan Sampah Ya Mungkin Wah Ini Tanggung Jawab Kita Harus Kita Bersihkan Mungkin Bagi Yang Alhamdulillah Ini Ada Proyek Kita Bisa Menurunkan Anggaran Untuk Kebersihan Ini Luas Sekali Maknanya Jadi Ini Yang Disebut Dhak Ekologi Hubungannya Tidak Selalu Positif Kita Mendefinisikan Harmoni Harmoni Itu Yang Gimana Kita Tidak Tau Harmoni Itu Yang Seperti Apa Pas Maka Kata Timothy Martin Mari Kita Akui Saja Kenyataan Bahwa Ekologi Itu Tidak Selalu Sesuatu Yang Menyenangkan Alam Itu Tidak Selalu Memberikan Yang Enak Yang Nikmat Kadang-kadang Tidak Enaknya Ya Memang Dia rusak Ada Ancaman Punah Ada Dampak Negatif Dan Lain Sebagainya Itulah Sisi Gelap Selama Ini Kita Hanya Melihat Sisi Terang Alam Tapi Dia Juga Ada Sisi Gelap Termasuk Kerusaannya Kepunahannya Kehancurannya Itu kan Sisi Gelap Alam Nah Kalau Kita Ingin Hidup Di Muka Bumi Dengan Nyaman Aman Tentram Kita Jangan Lari Dari Sisi Gelap Alam Ini Kita Harus Mampu Beradaptasi Hidup Sebersama Mungkin Ada Istilah Sleeping With The Enemy Sleeping With The Enemy Itu Tidur Dengan Musuh Jadi Kalau Kita Bumi Ini kan Ada Ancaman Banyak Bisa Memberi Gempa Juga Bisa Memberi Kemarin Kita Menjelaskan Bumi Itu Yang Memberikan Kesuburan Memberikan Makanan Jangan Lupa Dia Juga Bisa Memberikan Gempa Bisa Likwifasi Bisa Merobohkan Rumah Kita Dan Lain Sebagainya Ini Yang Disebut Dark Sisi Gelap Alam Kita Harus Mengantisipasi Itu Kita Harus Siap Untuk Hidup Berhadapan Dengan Baiknya Alam Maupun Buruknya Alam Khoirihi Wasyarihi Kita Siap Memang Kita Bisanya Hidup Di Bumi Ini Saja Tidak Bisa Pindah Mau Pindah Kemana Yang Tersedia Bumi Ini Dan Yang Paling Compatible Dengan Manusia Bumi Ini Jadi Itu yang Dimaui oleh Martin Sebenarnya Kenapa Kemudian Dia Mengusung Dark Ekologi Ya Mikirnya Jangan Terlalu Positif Harus Sadar Ada Sisi Negatif Jangan Jangan Terlalu Idealis Harus Sadar Ada Sisi Gelap Karena Banyak Orang Yang Menggambarkan Alam Tadi Saya Sebut Terlalu Romantis Alangkah Indahnya Bulan Itu Terlalu Romantis Padahal Tidak Seindah Itu Bulannya Sendiri Tidak Secantik Itu Kalau Kamu Kesana Yung Geronjel Geronjel Tidak Seperti Di Gambar Jadi Itu Kan Persepsimu Dari Sudut Pandan Kalian Misalnya Naik Gunung Lihat Indah Sekali Gunung Itu Karena Kamu Yang Melihat Dan Membahasakannya Bayangkan Kalau Kamu Orang Sana Tiap Hari Lihat Itu Ya Mungkin Biasa Atau Pikiranmu Sedang Sumpek Ruwet Duit Tidak Punya Kuliah Pontang Panting Itu Seindah Apapun Alam Kamu Tidak Akan Menyimpulkannya Begitu Alam Itu Seperti Dirinya Apa Adanya Indah Tidak Indah Harmonis Tidak Harmonis Itu Pendefinisian Konsep Yang Ada Di Kepalamu Jadi Alam Itu Tidak Indah Ada Ngerinya Juga Ada Negatif Juga Dan Kita Harus Bisa Menerima Semuanya Itulah Dak Ekologi Cirinya Dak Ekologi Asumsinya Tiga Yang Pertama Tidak Terpisahnya Manusia Dan Alam Jadi Kita Dan Alam Itu Sebenarnya Satu Paket Sudah Kita Alam Dalam Diri Kita Ada Unsur Alam Semesta Kemudian Selain Tidak Terpisahnya Manusia Dan Alam Juga Kita Harus Mau Mengakui Ambiguitas Dan Kompleksitas Ekologi Itu Tidak Sederhana Alam Itu Bukan Sesuatu Yang Sepenuhnya Bisa Kita Pahami Dan Kita Kendalikan Ini Harus Kita Terima Ini Kenyataan Bahwa Ada Banyak Hal Yang Tidak Jelas Yang Rumit Yang Seringkali Kita Lewatkan Saja Kalau Mendiskusikan Tentang Alam Kita Kadang Tidak Fair Melihat Ideal Idealnya Saja Lupa Negatifnya Lupa Ambiguitas Lupa Kompleksitas Tidak Sesimpel Itu Memahami Alam Itu Maunya Martin Begitu Kemudian Yang ketiga Kenyataan Ketidak Nyamanan Ekologis Jadi Alam Semesta Itu Tidak Hanya Memberi Kenyamanan Kadang-kadang Juga Memberikan Ketidak Nyamanan Itu Juga Harus Kita Akui Jadi Tidak Selamanya Enak Tidak Selamanya Positif Tidak Selamanya Ideal Allah Menciptakan Alam Semesta Ini Untuk Beragam Fungsi Yang Sangat Dalam Tidak Sekedar Sesuai Kepentingan Keinginan Kita Inilah Asumsi Dari Dark Ekologi Makanya Nanti Beliau Bilang Bagian Dari Asumsi Tadi Nature Is Not A Spirit Thing Out There That We Can Go And Save Via It Jadi Kita Itu kan Sering Sejak Kemarin Bilang Mari Kita Kembali Ke Alam Lo Emangnya Selama Ini Kita Tidak Di Alam Kita Sudah Di Alam Kita Seolah Berada Di Luar Alam Terus Sekarang Alam Rusak Ayo Kembali Ke Alam Let's Go And Save Tidak Begitu Kita Sudah Di Dalamnya Kita Sudah Berdialektika Di Situ Sejak Kemarin Kita Rusak Alamnya Ikut Rusak Alam Kaco Kita Ikut Kaco Ini Yang Disebut Sistem Jadi Sistem Itu Ada Unsur Unsur Yang Saling Terkait Yang Saling Mempengaruhi Misalnya Naji Filsafat Ini Satu Sistem Ada Saya Ada Kalian Ada Masjid Ada Takmir Ada Laptop Ada Listrik Ini Satu paket Satu Sistem Error Satu Dampaknya Kesemuanya Sekedar Listriknya Yang mati Kan bubar Naji Tidak Jalan Sudah Laptopnya Error Puyang Kalian Juga Ini Pak Faiz Baca Apa Terusan Ngomong Mesti Ngalor Ngal Ngal Terarah Ini Satu Sistem Jadi Jangan Dikira Kalau Alapak Tidak Apa-apa Sekedar Listrik Saja Sekedar Listrik Gimana Kalau Gelap Kalian Tidak Jadi Ngaji Nah Alam Alam Dan Kita Juga Begitu Kita Satu Paket Satu Sistem Kita Jadi Satu Kita Ada Di Dalam Jadi Pandangan Bahwa Mari kita Kembali Memperbaiki Alam Itu Jangan Menyisakan Antroposentris Bahwa Kita Lebih Tinggi Dari Alam Bahwa Kita Ada Di Luar Alam Kita Itu Subyek Alam Itu Objek Padahal Semuanya Objek Makanya Tadi Objek Oriented Ontologi Jadi Semuanya Punya Keunikan Sendiri Sendiri Kita Alam Bahkan Nanti Kalau Kita Perpanjang Di Beberapa Filsafat Dalam Diri Kita Itu Ada Alam Dan Di Alam Ada Kita Itu Nanti Dikenal Dengan Filsafat Mikrokosmos Dan Makrokosmos Kita Itu Jagat Tapi Kecil Alam Semesta Itu Jagat Tapi Besar Ada Jagat Kecil Dan Jagat Besar Yang Saling Berinteraksi Itu Itu Dulu Jaman Saya Kecil Biasanya Ilustrasinya Di Kita Ini Ada Pasirnya Ada Ya kan Ada Bumi Ada Angin Ada Api Api Apinya Kelihatan Kalau Sedang Marah Matanya Merah Itu Dalam Dirinya Berarti Ada Apinya Airnya Banyak Kelihatan Dalam Diri Kita 70% Air Buminya Kelihatan Kalau Kita Sedang Habis Banyak Keringet Terus Diusap Ini Mesti Item Item Itu Kan Bolo T Itu Bukti Kita Tercipta Dari Tanah Itu Jaman Saya Kecil Membuktikan Kita Tercipta Dari Tanah Itu Gampang Coba Kalau Kamu Pas Banyak Keringet Terus Kamu Usap Gini Mesti Rontok Itu Tanah Itu Cirinya Kamu Jarang Mandi Baik Jadi Awas Keliru Ya Ini Sejak Kemarin Kita Bilang Antroposentris Dikritik Bilang Tapi Pemikiran Kita Masih Menganggap Kita Di Luar Alam Buktinya Apa Kita Mau Kembali Ke Alam Kita Mau Datang Menyelamatkan Alam Kita Mau Kembali Kemana Selama 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 Kita Sudah Di Alam Kita Ini Alam Kadang-kadang Kita Bikin Istilah Itu Agak Ranju Juga Saya Pak Sekarang Mau Yang Alami Alami Saya Tidak Mau Yang Kimiawi 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 Itu Bagian Dari Alam Definisi Alam Yang Kayak Gimana Dulu Jadi Itu Yang Sering Kita Ranju Dianggap Yang Barang-barang Kimia Itu Di Luar Alam Terus Yang Alam Itu Yang Kita Itu Alam Semesta Dengan Segala Ciri Kita Makanya Disitu Beliau Menjelaskan Kita Manusia Kata Martin Mengandung Simbion Non Manusia Sebagai Bagian Dari Cara Kita Menjadi Manusia Manusia Itu Untuk Jadi Manusia Tidak Bisa Hanya Manusia Saja Dia Harus Melibatkan Banyak Aspek Alam Tidak Bisa Kita Hidup Tanpa Mereka Kita Makan Bahannya Dari Alam Aktivitas Hidup Kita Dari A Sampai Z Y Alam Kita Ambil Nafas Oksigen Yang Memproduksi Juga Alam Jadi Kita Bukan Manusia Sepenuhnya Kita Itu Didukung Oleh Alam Nah Kita Dan Semua Bentuk Kehidupan Lain-lain Ada Dalam Ruang Yang Ambigu Antara Kategori Kategori Yang Kangku Jadi Kita Ini Tidak Setegas Teori Konsep Konsep Kalau Manusia Begini Kalau Alam Begitu Bahkan Beliau Bilang Begini There is No Way Where We Can Throw Our Tress We Have To Learn To Live With Our Wish And It Konsekuensis Tidak Ada Yang Namanya Dibuang Yang Namanya Menyingkirkan Sampah Sampah Itu Mau Kita Singkirkan Kemana Di Sekitar Pak Saya Buang Jauh Kesana Jauh Kesanapun Ya Tetap Alam Bagian Dari Dunia Kita Ini Dan Tidak Mungkin Kita Bisa Melenyapkan Sama Sekali Sampah Tiap Hari Nyampah Maka Kata Beliau There is No Way Buang Sampah Pada Tempatnya Ya Dimanapun Tempat Sampah Ya Tetap Alam Semesta Sekeliling Kita Jadi Tetap Dunia Kita Berarti Kata Beliau Apa Kita Harus Belajar Untuk Hidup Bareng Sampah Dan Segala Konsekuensinya Itu Jalan Terakhir Sudah Alternatifnya Dua Kita Berhenti Nyampah Atau Siap Hidup Bareng Sampah Kenapa Ya Karena Tidak Mungkin Ini Nanti Kayak Hukum Kekekalan Energi Tidak Mungkin Kok ada Sesuatu Terus Hilang Terus Sama Sekali Dari Ada Terus Jadi Tidak Ada Sama Sekali Itu Tidak Mungkin Akan Selalu Ada Jadi There is No Away Tidak Ada Kok Buang Jadi Kalau Kalian Misalnya Ada Sampah Kamu Buang Sembarangan Itu Salahmu Bukan Karena Tidak Membuang Sampah Pada Sampah Yang Disediakan Karena Tempatnya Sampah Kamu Buang Di Tanah Itu Sudah Pas Saja Sebenarnya Kata Martin Dimana Mana Juga Begitu Maka Dia Bilang There is No Away Kita Tetap Harus Hidup Bareng Sampah Karena Kitanya Sendiri Yang Suka Nyampah Alternatifnya Dua Tadi Kita Menertibkan Diri Tidak Terlalu Banyak Nyampah Atau Kita Siap Siap Hidup Bareng Sampah Mungkin Pada Saatnya Kita Sudah Kebal Bau Sampah Seperti Apapun Tidak Bapak Saya Kuat Ya Manusia Itu Daya Adaptasinya Tinggi Ya Mungkin Pada Saatnya Begitu Baik Ya Ini Satu Ilustrasi DAK Tadi Ilustrasi Yang Gelap Tentang Manusia Dan Alam Ya Kita Lanjutkan Nah Beliau Nanti Punya Konsep Simbiotik Real Konsep Simbiotik Real Itu Pandangan Bahwa Semua Makhluk Hidup Apakah Itu Manusia Hewan Tumbuhan Yang Tidak Hidup Seperti Batu-Batu Ekosistem Lingkungan Itu Terlibat Dalam Hubungan Timbal Balik Yang Kompleks Dan Tidak Dapat Dipisahkan Keberadaan Setiap Entitas Sangat Tergantung Pada Keberadaan Entitas Yang Lain Tidak Ada Entitas Yang Mandiri Beliau Mencontohkan Begini Misalnya Manusia Tergantung Pada Oksigen Yang Diasilkan Oleh Tumbuhan Sementara Tumbuhan Tergantung Pada Karbon Dioksida Yang Dilepaskan Oleh Manusia Ini Kan Kita Saling Bergantung Itu Yang Disebut Simbiotik Real Bahkan Dengan Benda-benda Mati Air Batu Karbon Di Sekililing Kita Itu Mempengaruhi Kita Tapi Juga Gaya Hidup Kita Mempengaruhi Mereka Air Mempengaruhi Hidup Kita Gaya Hidup Kita Mempengaruhi Air Kita Sudah Parah Sekali Merusak Ekosistem Air Jadi Mari Kita Sadari Kita Ini Tidak Hanya Bersama Sama Tapi Juga Saling Terkait Saling Mempengaruhi Tidak Hanya Dengan Makhluk Hidup Tidak Hanya Apalagi Sesama Manusia Bahkan Dengan Batu Batu Dengan Benda Benda Juga Begitu Mungkin Bisa Pontang Panting Saya Ini Sudah Habis Apa Belum Waktunya Jangan Jangan Sampai Jam 12 Malam Mengajinya Kamu Tidak Berani Negur Saya Karena Mungkin Materinya Dianggap Masih Penting Saya Yang Tiba Tiba Capek Kok Tiba Tiba Capek Udah Jam 12 Berarti Sekedar Kecil Jam Itu Saja Bisa Mengacaukan Ritme Kita Itu Yang Disebut Simbiotik Real Seolah Tidak Penting Tapi Berpengaruh Bisa Saja Sekedar Gelas Minuman Itu Jatuh Itu Efeknya Bisa Besar Luar Biasa Misalnya Gelasmu Jatuh Teman Sebelahmu Marah Marah Maki Kamu Tidak Terima Terus Jotos Jotosan Yang Separuh Bantu Yang Satu Separuh Bantu Yang Satunya Terus Satu Masjid Ini Tawuran Semua Ini Contoh Saja Hal Yang Sangat Kecil Yang Sepele Simple Itu Bisa Jadi Besar Kenapa Kita Ini Saling Terkait Itu Yang Disebut Simbiotik Real Jadi Jangan Remehkan Makhluk Kecil Bahkan Makhluk Tidak Hidup Itu Bisa Sangat Mempengaruhi Kita Dengan Caranya Sendiri Nah Konsep Simbiotik Real Itu Nanti Oleh Beliau Dilanjutkan Dengan Konsep Mesh Namanya Atau Jaring Jadi Keterkaitan Antar kita Itu Seperti Jaring Rumit Saling Terkait Cirinya Mesh Atau Jaring Itu Apa Yang Pertama Interkoneksi Interkoneksi Itu Saling Terkait Kemudian Non Hirarki Non-hirarki Itu Tidak Ada Lebih Penting Atau Tidak Penting Semuanya Setara Yang Kita Anggap Tidak Penting Bisa Efeknya Besar Untuk Kita Yang Kita Anggap Penting Mungkin Bisa Biasa Efeknya Non-hirarkis Covid Itu Mengagetkan Orang Sedunia Menyusahkan Orang Sedunia Padahal Sekecil Itu Jadi Mana Lebih Penting Virus Covid Atau Manusianya Itu Kita Tidak Bisa Menyebut Mana Yang Hirarkinya Lebih Tinggi Kita Merasa Lebih Tinggi Tapi Buktinya Kita Kalah Nah Itu Namanya Non-hirarkis Kemudian Ambigu Kita Tidak Tahu Mana Lebih Dulu Di Batas Yang Jelasnya Tidak Jelas Kapan Jaringan Ini Dimulai Dara Mana Dimulai Dari Tumbuhan Apa Dari Manusianya Dimulai Dari Buminya Apa Dari Udaranya Itu Semuanya Saling Terkait Keterkaitannya Sifatnya Radikal Jadi Bahkan Dengan Benda Benda Mati Jadi Ini Konsep Dasar Dari Dari Ekologi Adalah Symbiotic Real Dan Mesh Jadi Ada Keterkaitan Yang Dekat Seperti Jari Baik Sudah Panas Nggak Pikirannya Belum Ya Kalau Belum Saya Lanjutkan Ini Masih Setengah Dari Konsep Dek Ekologi Nah Konsep Yang Sangat Terkenal Dari Timothy Martin Bagian Dari Dek Ekologi Adalah Hyper Objek Tadi kan Ada Objek Oriented Ontologi Sekarang Konsep Dari Beliau Sendiri Namanya Hyper Objek Hyper Objek Itu Objek Yang Sangat Besar Dia Tersebar Luas Dalam Ruang Dan Waktu Sehingga Kita Sendiri Sulit Memahaminya Sepenuhnya Jadi Hyper Objek Ini Melampaui Skala Pengalaman Kita Kita Tidak Nutut Kalau Bahasa Jawa Tidak Nyampe Pikiran Kita Untuk Memahami Dia Seutuhnya Kita Berhadapan Dengan Realitas Yang Jauh Lebih Besar Menantang Pemahaman Kita Tentang Dunia Itu Namanya Hyper Objek Ada Banyak Hyper Objek Misalnya Beliau Mencontohkan Hyper Objek Perubahan Iklim Perubahan Iklim Ini Hyper Objek Ini Fenomena Global Yang Besar Mempengaruhi Atmosfer Lautan Ekosistem Tapi Kita Sulit Memahaminya Kenapa Sangat Luasnya Sangat Besarnya Kita Mungkin Hanya Bikin Hipotesis Menebak Nebak Kayak Tadi Ini Musim Hujan Atau Musim Panas Dan Lain Sebagainya Teori Teori Lama Mungkin Sudah Tidak Laku Lagi Alam Bisa Berubah Ini Termasuk Hyper Objek Jadi Dia Sangat Besar Lintas Ruang Lintas Waktu Sementara Cara Pandang Kita Terbatas Dalam Ruang Dan Waktu Tertentu Morten Juga Mencontohkan Plastik Menarik Plastik Itu Ternyata Hyper Objek Sekarang Dengan Santainya Kita Membuang Sampah Plastik Yang Sekarang Jadi Asetnya Bumi Yang Paling Luar Biasa Padahal Dia Tidak Bisa Musnah Mungkin Sampai Sekian Ratus Tahun Kedepan Dia Akan Tetap Ada Dia Tersebar Luas Di Seluruh Dunia Bahkan Kemarin Saya Lupa Cerita Penelitian Bahwa Lebih 60% Laut Kita Sudah Tercemari Oleh Plastik Ini Kan Makhluk Yang Kita Menyebutnya Tidak Hidup Tapi Ini Bisa Menghancurkan Hidup Kita Dia Tahan Lama Ini Contoh Hyper Objek Kita Kan Melihatnya Simple Saja Di Ruang Dan Waktu Pengalaman Kita Padahal Nanti Efeknya Mungkin Kita Sudah Meninggal Plastik Yang Kemarin Kita Buang Itu Masih Ada Mungkin Cucu Kita Sampai Generasi Keberapa Itu Masih Bisa Melihat Bungkusnya Indomie Yang Kemarin Kita Buang Ini Yang Disebut Hyper Objek Pikiran Kita Tidak Sampai Kesana Boleh Dicoba Mungkin Kalau Kalian Habis Makan Indomie Plastiknya Kamu Isi Fotomu Taruh Di Dalam Tanah Di Bawah Rumah Mungkin Kapan Nanti Diwarisi Cucumu Cicitmu Mongkat Rumah Wah Ini Fotonya Simbah Ini Dibungkus Indomie Ong Plastiknya Tidak Musnah Ini Yang Disebut Hyper Objek Lubang Hitam Yang Masih Misterius Bahkan Nanti Di Beberapa Wawancara Timothy Martin Menyebut Manusia Itu Sendiri Hyper Objek Jadi Hyper Jadi Objek Itu Objek Yang Sangat Luas Sangat Besar Lintas Ruang Lintas Waktu Disitu Akan Terasa Betapa Kita Kecil Betapa Kita Terbatas Kemampuan Kita Menghadapi Hyper Objek Teman-teman Mungkin Mernah Lihat Video Atau Youtube Yang Gambar Betapa Bumi Sangat Kecil Dibandingkan Luasnya Alam Semesta Galaksi Bima Sakti Hanya Salah Satunya Nanti Masih Ada Galaksi Yang Lain Ada Bintang Bintang Yang Besar Kita Itu Mungkin Sebutir Debunya Jadi Kita Melihat Bumi Saja Rasanya Besar Kita Jalan-jalan Sekian Kilo Saja Sudah Menggos Apalagi Kalau Jalan-jalan Muteri Bima Sakti Jalan-jalan Muteri Tidak Nggak Nyampe Pikiran Kita Nggak Nyampe Itulah Hyper Objek Objeknya Sangat Besar Cirinya Apa Hyper Objek Itu Yang Pertama Faset Faset Itu ada Fase-fasenya Kita Tidak Bisa Memahami Langsung Karena Terlalu Besar Dan Menyebar Di ruang Dan Waktu Kita Memahaminya Bertahap Tidak Bisa Langsung Kita Pahami Semua Misalnya Dampaknya Perubahan Iklim Mungkin Dari Perbuatan Perbuatan Manusia Di masa Lalu Efeknya Kita Alami Sekarang Jadi Ada Jedanya Kita Tidak Bisa Langsung Dipahami Sekaligus Kemudian Cirinya Hyper Objek Lagi Adalah Non Locality Tidak Terikat Pada Satu Lokasi Atau Satu Waktu Jadi Dia Bisa Lintas Ruang Lintas Waktu Bisa Hadir Di Beberapa Tempat Kemudian Temporal Undulation Atau Gelombang Waktu Dulu Seperti Apa Sekarang Tambah Parah Besok Semakin Parah Bisa Begitu Sifatnya Misalnya Polusi Radioaktif Itu Dari Zaman Dulu Sampai Sekarang Masih Ada Nah Ini Namanya Temporal Undulation Itu Ciri Ciri Hyper Objekt Kemudian Hyper Objekt Itu Inter Objektif Jadi Tidak Hanya Mempengaruhi Manusia Tapi Segala Sesuatu Di Sekeliling nya Kemudian Cirinya Lagi Viscosity Viscosity Itu Viscous Karena Dia Dekat Dengan Hidup Kita Meskipun Sulit Kita Pahami Karena Luasnya Kita Alami Tapi Kita Tidak Bisa Memahaminya Sangat Luas Ini Lagi-lagi Saya bilang Menunjukkan Betapa Lemahnya Kita Sebagai Manusia Ada Banyak Keterbatasan Kita Berhadapan Dengan Hyper Objekt Kita Angkat Tangan Sudah Itu Pun Yang Masih ada Di Bumi Belum Hyper Objekt Di Luar Angkat Kayak Tadi Lubang Hitam Itu Sudah Wallahu Alam Bisawab Sudah Itu Belum Kalau sudah Membahas Yang Eskatologis Sudah Tidak Nyambung Lagi Ketemu Surga Neraka Sirotol Mustaqim Tambah Ruwet Pikiranmu Nah Ini Yang Disebut Hyper Objekt Efeknya Apa Hyper Objekt Ini Di Hadapan Hyper Objekt Kita Sadar Keterbatasan Kita Ini Manfaat Pertama Kita Tahu Ada Hyper Objekt Yang Kedua Kita Belajar Bahwa Ada Sesuatu Yang Sangat Nyata Tapi Tidak Bisa Kita Tangkap Ini Kebalik Selama Ini Kita Melihat Bahwa Segalanya Tergantung Penangkapan Kita Seolah-olah Penangkapan Kita Itu Luar Biasa Berhadapan Dengan Hyper Objekt Yang Terjadi Sebaliknya Kita Kan Selama Ini Bilang Yang Bisa Ditangkap Oleh Manusia Itu Yang Empiris Yang Nyata Kali Ini Terbukti Yang Nyata Pun Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Menangkap Yaitu Hyper Objekt Faktanya Jelas Tapi Kita Tidak Bisa Menangkap Itu Keterbatasan Pikiran Rasio Pun Tidak Berdaya Rasio Kita Banyak Keterbatasan Dulu Guru Saya Pernah Ngasih Contoh Cara Untuk Mengetahui Keterbatasan Akal Itu Sederhana Coba Kalian Sebut Angka Paling Besar Berapa Itu Yang sudah Pikir Berapa Angka Paling Besar Itu Sembilan 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 Terus Sampai Berapa Sembilannya Boleh Kamu Sebut Tapi Yang Paling Tinggi Berapa Atau Paling Kecil Berapa Kamu Tahu Pasti Ada Batasnya Tidak Ada Paling Besar Tidak Ada Batas Kalau Tidak Ada Batas Akal Kita Sulit Menangkapnya Pasti Ada Yang Tertinggi Tapi Tidak Bisa Menangkapnya Paling Kecil Pun Kita Juga Sulit Menangkapnya Ini Akal Bahkan Objek Pun Juga Seperti Itu Terlalu Besar Seperti Hyper Objek Atau Terlalu Kecil Yang Kita Tidak Bisa Menjamahnya Juga Kita Tidak Berdaya Jadi Ini Efeknya Hyper Objek Untuk Hidup Kita Paling Tidak Kesadaran Biar Kita Tidak Sombong Tadi Ternyata Kita Ada Banyak Kita Tidak Berdayaan Baik Jadi Efek Hyper Objek Kita Lanjutkan Di Antara Konsep Yang Kemudian Diajukan Juga Oleh Timothy Martin Adalah The Stranger Orang Asing Yang Asik Ini Beliau Punya Banyak Konsep Yang Unik Unik Kata Martin Begini Ketika Kita Memahami Satu Objek Itu Sulit Kita Memahami Objek Itu Seutuhnya Yang Membatas Siapa Pemahaman Itu Keterbatasan Pemahaman Kita Sendiri Beliau Pakai Istilah The Smiling Objek Objek Tersenyum Ini Istilahnya Menarik Apa Maksudnya Objek Tersenyum Itu Kalau Kita Memahami Sesuatu Misalnya Memahami Pohon Terus Kita Merasa Oh Ya Pohon Ini Namanya Pohon Ini Cirinya Ini Nanti Sekian Bulan Lagi Dia Punya Buah Ini Kita Merasa Sudah Paham Tentang Pohon Itu Padahal Mungkin Masih Banyak Rahasia Masih Banyak Misteri Di Balik Pohon Itu Kita Hanya Ngerti Sedikit Sejauh Penangkapan Dan Pemahaman Kita Itu Pun Kita Merasa Sudah Paham Terus Merasa Ah Saya Paham Tentang Pohon Ini Loh Pohon Itu Ngerti Kita Yang Merasa Sudah Tahu Itu Dia Akan Senyum Alah Baru Ngerti Itunya Saja Sudah Merasa Sudah Tahu Itu Kayak Kalian Ada Temenmu Sok Tahu Tentang Dirimu Itu Kan Kalau Ada Temenmu Terus Kamu Kan Orang Yang Baik Hati Kamu Senyum Saja Karena Kamu Tidak Ngerti Aslinya Saya Objek Juga Begitu Kamu Memahami Objek Apa Saja Kan Kamu Merasa Tahu Padahal Kamu Tidak Banyak Tahu Tentang Itu Masih Banyak Misteri Dibalik Penangkapan Pemahaman Mu Makanya Dalam Bayangannya Martin Itu Objek Mesti Tersenyum Pada Kita Melihat Kelakuan Kita Yang GR Yang Sok Pinter Sok Ngerti Padahal Pengetahuan Kita Kalau Bahasa Al-Quran Kan Hanya Kayak Setetes Air Di Lautan Saja Tidak Ada Apa-apanya Dengan Kenyataan Yang Sejati Yang Ada Di Balik Yang Bisa Kita Pahami Itulah The Strange Stranger Dan Smiling Objek Jadi Bayangkan Nanti Kapan-kapan Kalau keluar Kalian Melihat Sesuatu Dan Merasa Paham Coba Kalian Rasakan Objek Itu Senyum Padamu Biar Kamu Terus Jadi Tidak GR Tidak Sombong Merasa Ya Saya Pemahaman Saya Baru Sedikit Mesti Masih Banyak Yang Bisa Saya Gali Dari Situ Itu Itu Yang Disebut Smiling Objek Kalian Lihat Semut Misalnya Kalian Merasa Sudah Tahu Peri Kehidupannya Semut Misalnya Padahal Kalian Tidak Tahu Semut Itu Kalau Ketemu Berhenti Sebentar Ngobrol Apa Kamu Tidak Tahu Kamu Ngertinya Itu Say hello Assalamualaikum Apa Kan Kita Tidak Tahu Itu Dia Sedang Senang Itu Formalitas Sesuai Undang-undangnya Mereka Apa Gimana Kamu Tidak Paham Sedetail Kamu Hanya Melihat Dia Ketemu Berhenti Sebentar Terus Jalan Lagi Maka Semua Klaimmu Tentang Alam Itu Hanya Akan Membuat Desmiling Objek Objek Tersenyum Karena Keterbatasan Kita Terus Jadi Itu Tadi Masalah Masalah Masih Ada Tiga puluhan Menit Sekarang Lah Terus Gimana Cara Menyikapi Alam Menghadapi Ketidakpastian Ketidakjelasan Tadi Jadi Kan Berarti Kesimpulannya Krisis Ekologi Dan segala Problemnya Kita Sulit Memahaminya Secara Luas Memahaminya Secara Pasti Yang Jelas Menghadapi Ketidakpastian Ketidakjelasan Ini Perlu Satu Sikap Mental Yang Pertama Rendah Hati Yang Kedua Kolaborasi Yang Ketiga Keterlibatan Yang Berkelanjutan Rendah Rendah Berarti Jangan Merasa Kita Paling Penting Paling Tinggi Paling Hebat Bahkan Di Hadapan Alam Kolaborasi Berarti Bareng Bareng Untuk Menjaga Ritme Menjaga Irama Kenyamanan Bersama Keterlibatan Berkelanjutan Berarti Jangan Merasa Kita Itu Di Luar Kita Ini Ada Di Dalam Bersama Sama Jadi Ini Mental Tiga Ini Jadi Kuncinya Nah Selanjutnya Kalau Mentalnya Sudah Ada Mari Kita Sadari Sisi Gelap Ekologis Membahas Alam Jangan Hanya Tentang Indah Dan Harmonis Mari Kita Terima Juga Aspek Gelap Dan Tidak Nyamannya Kadang Kadang Solusinya Adalah Kita Siap Dan Mau Tidak Nyaman Selama Ini Kita Heboh Ingin Harmoni Harmoni Kembali Ke Alam Dan Lain Sebagainya Sebenarnya Itu Diam Diam Karena Kalian Merasa Tidak Nyaman Mereka Merasa Tidak Enak Padahal Alam Itu Tidak Harus Selalu Memberikan Kenyamanan Maka Kadang Kadang Justru Yang Diperlukan Kesiapan Kita Untuk Tidak Nyaman Hidup Tidak Selalu Seperti Bayangan Kita Tidak Segampang Dan Seideal Yang Ditulis Di Buku Buku Itulah Dak Ekologi Mari Kita Lampaui Egoisme Antroposentris Kita Tidak Tidak Hanya Kita Yang Punya Kepentingan Semua Makhluk Juga Punya Kepentingan Punya Keinginan Kemudian Etik Yang Rendah Hati Kolaborasi Keterlibatan Berlanjut Dan Mari Kita Pupus Fantasi Pengendalian Fantasi Pengendalian Itu Pikiran Kita Yang Merasa Bisa Mengendalikan Alam Mengaturnya Sesuai Keinginan Kita Itu Yang Disebut Fantasi Pengendalian Yuk Jangan Gitulah Jadi Jangan Merasa Kita Pasti Mampu Pasti Bisa Nanti Kita Kecewa Alam Tidak Sesimpel Yang Kita Pahami Dan Kita Bayangkan Masa Depan Tidak Sepasti Matematika Jadi Tidak Sepasti Satu Tambah Satu Dua Tidak Jaminan IPKmu Tinggi Masa Depanmu Cerah Ya Apalagi IPKmu Jelek Oke Ya Ya Yang Tinggi Tidak Jaminan Apalagi Jelek Cara Memahaminya Mabum Muafakoh Muqalafahnya Awas Keliru Kan Orang Sering Begitu Jadi Uang Banyak Uang Tidak Jaminan Bahagia Apalagi Tidak Punya Uang Lebih Tidak Jaminan Lagi Baik Jadi Ini Teknisnya Hidup Ini Serba Tidak Pasti Makanya Beliau Bilang Begini Sungguh Ironis Bahwa Kita Dapat Membayangkan Runtuhnya Lapisan Es Antartika Lebih mudah Daripada Runtuhnya Sistem Perbankan Dan Meskipun Demikian Yang Mengherankan Ketika Buku Ditulis Buku The Ecological Thought Sistem Perbankan Kacau Benar-benar Runtuh Orang Orang Menganggap Sistem Perbankan Itu Kuat Banyak Orang Tidak Khawatir Dengan Perbankan Orang Lebih Khawatir Mencairnya Es Di Antartika Banyak Tulisan Tentang Itu Tapi Yang Tidak Diku Khawatirkan Ternyata Terjadi Perbankan Es Belum Cair Sampai Sekarang Kita Gelisah Sejak Dulu Tidak Kiamat Kiamat Ternyata Sampai Sekarang Itulah Misterinya Alam Kita Tidak Bisa Memastikan Ramalan Ramalan Senger Apapun Seperti Ini Efeknya Rumah Kaca Begini Dan Begitu Ya Mungkin Terjadi Mungkin Jika Tidak Itu Yang Disebut Ketidak Pastian Kita Selama Ini Ditakutkan Oleh Kalau Kalau Tadi Maka Yang Lebih Penting Tadi Mental Kita Yang Siap Siap Nyaman Siap Tidak Nyaman Karena Situasi Bisa Sangat Tidak Terduka Yang Kita Anggap Aman Aman Saja Bisa Runtuh Yang Kita Anggap Mesti Sebentar Lagi Runtuh Bisa Selamat Bisa Aman Aman Saja Itu Misterinya Hidup Ini Baik Nah Nanti Di Buku Tadi Ekological Thought Beliau Bilang Begini Ada Beberapa Jalan Untuk Kita Menghadapi Ketidak Nyamanan Ekologis Yang Pertama Mari kita Terima Bahwa Kita Dan Alam Itu Satu Paket Jadi Resikonya Satu Paket Satu Sistem Saling Berkait Begitu Alam Kacau Kita Ikut Kacau Kita Yang Ngacau Alam Juga Ikut Ritmenya Terganggu Itu Sudah Maka Kita Siap Kita Terima Apapun Yang Terjadi Karena Kita Hidup Di Dalamnya Dan Kita Tidak Mungkin Bisa Hidup Di Luarnya Ini Sudah Kalau Bahasa Filsafat Faktisitas Sudah Fakta Hidup Kita Yang Kedua Kata Martin Mari Kita Terima Fakta Bahwa Tidak Ada Solusi Instan Jadi Kalau Kalian Membayangkan Segera Pak Kita Atasi Dengan Cara Begini Terus Selesai Tidak Ada Yang Begitu Setiap Solusi Perlu Proses Perlu Tahapan Tahapan Dan Bahkan Meskipun Proses Itu Kita Tempuh Hasilnya Seperti Apa Kita Juga Tidak Tau Efeknya Nanti Apa Kita Juga Tidak Bisa Ikut Kontrol Jadi Yang Kedua Mari Diterima Fakta Bahwa Tidak Ada Solusi Yang Cepat Yang Ketiga Mari Kita Terima Aspek Ambiku Dan Kompleks Dari Alam Yang Tidak Pasti Tadi Ambiku Itu Bisa Ya Bisa Tidak Kompleks Itu Bisa Macem Macem Tidak Sesimpel Pandangan Teori Dan Konsep Konsep Yang Kita Miliki Kemudian Kemudian Kita Akui Bahwa Kerusakan Ekologis Itu Sebagian Besar Karena Manusia Intervensi Di Proses Natural Yang Ada Di Dalamnya Yuk Ada Yang Karena Alam Tapi Manusia Punya Peran Besar Ini Harus Kita Akui Biar Apa Biar Muncul Rasa Tanggung Jawab Jadi Kalau Kita Tidak Ngaku Pak Itu Memang Sudah Sunatulah Takdirnya Allah Begitu Pak Alam Itu Nanti Kita Biasanya Cenderung Lepas Tanggung Jawab Mari Kita Akui Iya Pak Itu Peran Kita Yang Tidak Bisa Menjaga Keseimbangannya Kemudian Siap Tidak Nyaman Dan Menerima Ketidak Pastian Ini Di Antara Jalan Menghadapi Ketidak Nyamanan Ekologis Baik Karena Memang Begitu Masalah Itu kan Alternatifnya Dua Yang Pertama Kita Ketemu Solusi Sehingga Masalahnya Selesai Yang Kedua Kita Tambah Kuat Sehingga Masalah Apapun Tidak Membuat Kita Lemah Jadi Kalau Misalnya Kalian Menghadapi Kesulahan Hidup Yang Apapun Itu kan Solusinya Cuma Itu Ketemu Solusinya Atau Kalian Siap Menanggung Masalahnya Nah Perhubungan Dengan Alam Ini Karena Dia Di Luar Kontrol Kita Serba Tidak Pasti Maka Kemampuan Kita Untuk Tidak Nyaman Itu Bisa Jadi Salah Satu Sarat Untuk Kita Hidup Secara Seimbang Di Tengah Alam Baik Kita Lanjutkan Masih Ada Beberapa Konsep Nah Ini Tadi Yang Tentang Fantasi Beliau Punya Kalimat Losing Fantasi Is Much Harder Than Losing Reality Kita Punya Banyak Fantasi Dalam Hidup Ini Tapi Memang Kadang Kadang Fantasi Itu Harus Kita Lepaskan Karena Kalau Tidak Kita Hidup Di Dunia Mimpi Kenapa Berat Melepaskan Fantasi Fantasi Itu Gambaran Gambaran Bayangan Bayangan Ideal Kita Fantasi Itu Mewakili Harapan Keinginan Ilusi Kita Tentang Dunia Kenapa Kehilangan Fantasi Itu Berat Karena Kita Tidak Hanya Kehilangan Ilusinya Tapi Juga Kehilangan Kenyamanan Dan Hiburan Yang Diberikan Oleh Fantasi Itu Berfantasi Itu Kan Enak Seandainya Saya Besok Bisa Jadi Orang Kaya Yang Kayanya Luar Biasa Yang Punya Ini Punya Itu Kan Enak Nyaman Membayangkan Kan Gratis Dan Enak Itu Yang Disebut Fantasi Seandainya Saya Jadi Orang Paling Cakep Sedunia Wah Betapa Senangnya Itu kan Enak Fantasi Meskipun Kalau Berkaca Kamu Baru Sadar Tapi Kan Nyaman Begitu Kamu Diingatkan Realitas Itu Kan Berat Tapi Kalau Kamu Tidak Sadar Realitas Loh Kapan Kamu Bangkit Kalau Kamu Hidupnya Dalam Dalam Lamunan Hayalan Fantasi Bagaimana Kita Bisa Maju Berkembang Termasuk Fantasi Misalnya Tadi Kita Membayangkan Bisa Sepenuhnya Mengendalikan Alam Bisa Menciptakan Teknologi Yang Bisa Mengatasi Segala Problem Semesta Ini Kata Martin Setengahnya Fantasi Segera Harus Bangun Ini kan Seperti Orang Mimpi Seperti Orang Tidur Dan Memang Berat Kehilangan Fantasi Tapi Kita Harus Tetap Sadar Hidup Yang Sejati Yang Realistis Jadi Ini Di Antara Rumusnya Hidup Nyaman Buang Segala Fantasi Idealitas Yang Menipu Tidak Realistis Karena Nanti Jatuhnya Lebih Kecewa Kalau Kita Tidak Segera Bangun Tidak Segera Sadar Kenyataan Konkretnya Lanjut Beliau juga Bilang Being a Person Means Never Being Sure That You Are One Menjadi Seseorang Berarti Kita Harus Tidak Pernah Yakin Bahwa Kita Seseorang Maksudnya Mari Kita Sadar Jadi Orang Yang Baik Itu Orang Yang Bisa Berubah Saya Itu Begini Sekarang Tapi Kamu Masih Bisa Lebih Baik Ini Berhubungan Dengan Alam Juga Begitu Kita Harus Selalu Bisa Beradaptasi Menyikapi Kondisi Alam Saya Nyamannya Begini Sekarang Cuacanya Berubah Kamu Tetap Harus Nyaman Meskipun Situasinya Tidak Enak Seperti Ini Itu Namanya Kita Berubah Jadi Being A Person Means Never Being Sure That We Are One Jangan Merasa Kamu Sudah Selesai Sudah Pasti Kalian Masih Harus Berubah Terus Kenapa Karena Alam 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 Dunia Ini Berkembang Dan Berubah Terus Menerus Ini Kunci Kuncinya Untuk Kita Bisa Menyikapi Dark Ekologi Tadi Hyper Objek Dan Lain Sebagainya Terus Bila Bilang Begini Beberapa Ribut Tahun Dari Sekarang Tidak Ada Yang Penting Dari Dirimu Sebagai Individu Kita Sudah Ilang Bahkan Mungkin Cerita Kita Sudah Tidak Ada Namun Apa Yang Engkau Lakukan Bisa Memiliki Konsekuensi Besar Inilah Paradok Dari Era Ekologi Dan Itulah Sebabnya Tindakan Untuk Mengubah Pemanasan Global Dan Lain Sebagainya Harus Dilakukan Secara Besar-besaran Dan Kolektif Ayo Bareng Bareng Untuk Melakukan Tindakan Tindakan Positif Sehubungan Berbagai Problem Besar Ekologis Mungkin Tidak Selesai Sekarang Tapi Semoga Sekian Tahun Sekian Puluh Tahun Bahkan Sekian Ratus Tahun Yang Akan Datang Problem Ini Bisa Diatasi Kita Sebagai Individu Mungkin Dilupakan Tapi Karya Kita Kreativitas Kita Mengatasi Problem Problem Alam Pasti Akan Tetap Diingat Jadi Ini Caranya Lanjut The Concept Of Progress Need To Be Redefined In Ecological Terms Focusing On Sustainability And Resilient Mari Sekarang Kata Martin Kita Ubah Konsep Yang Hari Ini Kita Kenal Sebagai Kemajuan Teman-teman Mungkin Di Kepala Kita Ada Banyak Konsep Maju Maju Itu Mungkin Teknologi Maju Itu Mungkin Prestasi Akademik Maju Itu Mungkin Kaya Maju Itu Mungkin Jadi Pejabat Ini Pejabat Itu Mau Maju Itu Ada Banyak Konsep Kemajuan Tapi Kata Martin Yuk Sekarang Kita Ganti Demi Ikhtiar Bersama Tadi Untuk Sekian Ratus Ribu Tahun Yang Akan Datang Mungkin Mari Kita Definisikan Kemajuan Itu Yang Lebih Ekologis Kemajuan Itu Mari Kita Definisikan Dengan Fokus Pada Sustainability And Resilien Keberlanjutan Dan Ketangguhan Alam Maju Berarti Kita Bisa Mempertahankan Ritma Alam Maju Berarti Kita Bisa Menjaga Harmoninya Maju Berarti Itu Wah Daerah Ini Maju Masih Bisa Mempertahankan Hutannya Itu Kita Sebut Maju Jadi Bukan Yang Menghabiskan Hutan Untuk Pabrik Menghabiskan Hutan Untuk Industri Tapi Ketika Dia Bisa Mempertahankan Hutannya Kita Sebut Itu Maju Nah Mari Kita Balik Sekarang Definisi Maju Ketika Orang Bisa Ah Disini Lebih Maju Kemana Mana Hanya Pakai Sepeda Ondel Saja Tidak Pakai Kita Sebut Lebih Maju Jangan Dibalik Yang Banyak Menghabiskan BBM Kita Sebut Lebih Maju Ini Maunya Martin Jadi Mari Kita Balik Konsep Progres Tidak Bukan Tidak Seperti Selama Ini Di Kepala Kita Mari Kita Ubah Definisinya Yang Lebih Ekologis Karena Tadi Ternyata Segala Sesuatu Bergantung Persepsi Konsep Kita Selalu Kita Frame Dengan Pikiran Kita Maka Sekarang Pikirannya Yang Kita Ubah Nah Terus Masih Adakah Ya Ini Lanjutannya Tadi ya Bahwa Kita Bagian Dari Alam Beliau Menyebut Bahwa Sering Kali Ketika Engkau Melihat Kejahatan Sebagai Sesuatu Yang Terpisah Dari Dirimu Disana Jadi Kalau Sana Jahat Aku Baik Cara Berfikirnya Begitu Kata Merton Ya Pada Akhirnya Engkau Akan Menerbangkan Pesawat Kesana Atau Menghancurkannya Dengan Bom Pada Kejahatan Itu Engkau Mungkin Bisa Membenarkan Pembunuhan Karena Pembunuhan Itu Pada Sesuatu Yang Diluar Dirimu Engkau Dapat Membenarkan Pembunuhan Dan Kejahatan Adalah Pandangan Yang Melihat Kejahatan Sebagai Sesuatu Yang Terpisah Dari Saya Ini Maksudnya Begini Jadi Tadi Kan Kita Bilang Manusia Dan Alam Itu Satu Kejahatan Di Titik Manapun Itu Sebenarnya Pengaruh Dari Kita Dan Efeknya Kembali Ke Kita Meskipun Bukan Kita Yang Melakukan Sementara Ini Kita Selalu Melihat Kejahatan Itu Diluar Diri Kita Maka Kita Selalu Menembak Keluar Seolah-olah Yang Salah Itu Selalu Bukan Aku Seolah-olah Yang Salah Selalu Diluar Diliku Padahal Kita Tadi Kan Sejak Awal Dijelaskan Kita Itu Satu Satu Jaringan Saling Mempengaruhi Jadi Kalau Di Ekosistem Kita Ada Yang Meleset Ada Yang Kacau Ada Yang Jahat Sedikit Atau Banyak Pasti Ada Andil Dari Kita Pasti Ada Pengaruh Dari Kita Paling Tidak Ada Pembiaran Dari Kita Tentang Alam Juga Begitu Kalau Orang Selalu Melihat Yang Salah Itu Di Luar Dirinya Maka Mungkin Dia Kalau Melihat Pembunuhan Melihat Kejahatan Ini Itu Dia Akan Bisa Menjustifikasinya Membenarkannya Karena Itu Bukan Saya Kok Itu Orang Lain Kok Itu Dia Kok Kita Lupa Bahwa Mungkin Ada Juga Andil Kita Nah Ini Maka Mari Kita Sadari Kesatuan Kita Dengan Lingkungan Kita Dengan Siapa Saja Di Sekeliling Kita Jangan Dikira Kalau Teman Kita Jahat Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Kita Sedikit Banyak Pasti Ada Tidak Kok Saya Sama Dia Cuek Terus Kok Dia Jahat Dia Sendiri Jangan Jangan Cuekmu Itu Yang Membuat Dia Jahat Jangan Jangan Abaimu Tidak Pedulimu Itu Yang Membuat Dia Jadi Seperti Itu Jadi Maka Penting Kita Selalu Melihat Kediri Kita Jangan Sampai Ternyata Kitalah Aktor Utamanya Yang Lain Hanya Agen Agen Tapi Kita Tidak Sadar Oke Quote Terakhir Untuk Malam Hari Ini Puncaknya Cuma Ini Tidak Bisa Panjang Penjelasannya Love Is Not A Human Emotion But A Fundamental Force That Connect And Sustain All Life Kebersamaan Tadi Apakah Dengan Sesama Dengan Alam Dengan Semesta Ideal Idealnya Bentuknya Adalah Cinta Makanya Ada Istilah Cinta Alam Kapan-kapan Kita lanjutkan Di tema Yang sifatnya Persahabatan Cinta Dengan Alam Sejak Tadi Kita Membahas Keterkaitan Koneksi Dan Lain Sebagainya Ya Seperti Saya Bilang Puncaknya Relasi Dan Koneksi Itu Cinta Dengan Segala Karakter Kemuliaan Dan Keagungannya Ternyata Dengan Apapun Pada Akhirnya Kita Memerlukan Cinta Cinta Itu Apa Kalian Sudah Hafal Baik Saya Kira Itu Ya Malam Hari Ini Lumayan Ada Beberapa Mungkin Perspektif Baru Cara Pandang Baru Dari Ranah Ekologis Minggu Depan Kita Bahas Yang Mungkin Juga Punya Cara Pandang Baru Dari Tradisi Eko Feminismo Apa Hubungannya Alam Dengan Feminitas Dan Perempuan Kita Bahas Minggu Depan Dari Tokoh Vandana Siva Saya Akhir Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Mewafiq Wallahu A'lamu Bis Sawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh